Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lahfad-lahfad sholawat Nabi Besar Muhammad SAW yang saya sampaikan ini adalah merupakan lahfad-lahfad sholawat yang telah diajarkan dari Nabi sendiri dari poro sahabat dan para ulama ahlul hak dan ahlul ma'rifat untuk itu mohon perhatiannya dan ikutilah kemudian amalkanlah lahfad-lahfad sholawat berikut sesuka Anda dan menurut kemampuan Anda masing-masing Selamat mengamalkan dan semoga benar-benar dapat memperoleh fadilah dan faydah yang besar berkah baca sholawat Insya Allah Anda akan merasakan asarnya dan kelak di hari akhir nanti Semoga kita mendapat atau memperoleh Safaat Rasulullah SAW Selamat mengamalkan Nabi Muhammad SAW yang artinya tidak sempurna iman dari kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya dan ahliku lebih dicintai olehnya daripada anak cucunya dan keturunanku lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai keturunannya diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Tobroni dan Bayhaki dari Abdurrahman bin Abi Laylah dari bapaknya kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya setiap doa adalah terhalang sehingga bersolawat atas Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dari Anas R.A dan diriwayatkan pula oleh Al-Bayhaqi dari Ali R.A dengan mawkuf Nabi SAW bersabda Inna awlan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sonata yang artinya bahwasannya seutama-utama manusia atau orang yang terdekat dengan aku pada hari kiamat adalah mereka yang lebih banyak bersolawat kepadaku hadis diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud R.A kemudian kemudian sabda Nabi SAW alaihi wasalam man shala alaiya wahidadan sallallahu alaihi asro sholawat wa hatta anhu asro khuti'at wa rafu'a lahu asro darujat artinya siapa yang bersolawat kepadaku satu kali maka Allah bersolawat kepadanya sepuluh kali sholawat dan Allah menghabus sepuluh kesalahan dan mengangkat sepuluh derajat kepadanya hadis diriwayatkan oleh Ahmad Nasai dan Al-Hakim dari An-Nas R.A Demi Rasulullah sallallahu alaihi wasalam semoga bacaan tadi ada manfaat bagi dulur-dulurku semua akan dapat ketenangan dan kebahagiaan setelah mulai mengamalkannya diselah beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga dan yang paling utama mendapat perlindungan Allah subhanallah wa ta'ala serta mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasalam kelak amin 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 ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.